Halo semua, selamat datang kembali di channel kami di modem semerah Sekarang kita bakalan coba cara setting TP-Link TLUR840N mode router Jadi kita bakalan pakai router ini untuk mengontrol jaringan yang ada di rumah kita Nah disini, untuk topologinya seperti ini teman ya Katakanlah kita ingin memperluas jaringan ya Ke beberapa router lagi ya Tetapi dikontrol oleh si TP-Link TLUR840N Nah disini kita harus memiliki yang pertama yaitu sumber internetnya ya Atau ONT dari ISP Kemudian nanti disini kita bisa menggunakan kabel LAN ya Kita bisa pakai port yang warna kuning ya Port warna kuning Nanti kita hubungkan menggunakan kabel LAN menuju TP-Link TLUR840N ke port yang berwarna biru ya teman ya Karena disini kita setting sebagai mode router Nah kalau kita menggunakan mode router itu disarankan menggunakan port yang berwarna biru ini Karena ini merupakan port 1 nya teman Nah setelah internet masuk kesini Itu kalian nanti bisa mengatur atau mengelola jaringan kalian di TP-Link TLUR840N Kemudian sumber internet yang sudah masuk kesini kita bisa olah dulu Kemudian nanti baru kita keluarkan langsung ke AP1, AP2, AP3 atau ke AP5 Atau kalian juga bisa menggunakan Sweet Hub Kalau menggunakan Sweet Hub untuk manajemennya akan lebih mudah teman Jadi satu kabel LAN itu keluar menuju Sweet Hub Nah di Sweet Hub inilah baru menuju ke AP-AP pembantunya teman menggunakan kabel LAN Nah misalnya nanti seiring berjalan waktu Orang yang menumpang ke jaringan kalian itu akan semakin besar Maka kalian bisa menggunakan mikrotik teman Ini yang lebih powerful Karena disini kita juga bisa membuat Apocher, PPOE dan kebutuhan-kebutuhan yang lain juga bisa kita olah Untuk proses pemasangannya juga sama ya teman ya Seperti ini Kemudian kalau misalnya kalian ingin menarik jaringan lebih jauh lagi Maka disini kalian bisa menggunakan kabel fiber optik teman Nanti internet yang sudah masuk ke Sweet Hub ini Masuk ke kabel LAN kemudian kita pakai converter HTB-A Misalnya seperti itu ya Kemudian kita masukkan kabel FO-nya bisa kita tarik up to 1 km teman ya Kemudian disana kita pasang lagi converter HTB-B baru menuju ke access point Itu juga sama teman ya Kalau kalian langsung menarik menggunakan kabel LAN Itu disarankan jangan menarik lebih dari 40 meter teman Nanti bandwidth-nya akan drop Nah sekarang kita coba ke tahap konfigurasi ya teman ya Untuk bisa berfungsi router TP-Link TLWR 840N ini sebagai mode router Nah disini kalian bisa pakai HP aja untuk melakukan konfigurasi teman Disini kalian buka aja ya Wifi-nya kemudian kalian hubungkan ya Seperti ini TP-Link 61C0 Nah setelah terhubung seperti ini Disesuaikan aja ya dengan nama wifi kalian masing-masing ya Nah selanjutnya kalian tinggal pakai browser Nah untuk browser itu bebas ya teman ya Disini untuk contohnya saya pakai Chrome aja ya Karena ini paling banyak Nah selanjutnya kalian ketik aja alamat IP seperti ini 192.108.0.1 ya Dan kita buka aja Nah disini kalian masukkan username-nya admin Dan password-nya admin ya teman ya Sampai kita dialihkan ke halaman PIG seperti ini ya Atau dashboard dari router TP-Link ini Kemudian kalian pilih aja quick setup seperti ini Kemudian di next ya Kita next Nah disini ada pilihan modenya teman ya Kalian checklist yang bagian atas ya Wireless router seperti ini Kemudian di next lagi Nah disini ada beberapa pilihan ya Kalian pilih aja yang ini Auto detect Ya seperti ini Supaya kalian nanti tidak bingung Atau kalian pilih dynamic IP juga tidak masalah teman ya Ini yang paling mudah ya Auto detect atau dynamic IP address Oke ya disini kita coba pakai dynamic IP Kemudian kita bisa next lagi Oke sorry disini kita belum input port 1-nya ya Maka disini kita harus memasukkan port internetnya teman-teman ya Atau kabel sumber internet di port 1 ini ya Nah disini ya teman-teman ya Kalian masukkan di port berwarna biru ini Jangan di yang kuning ya Kalau ini untuk penyebar dan ini untuk inputannya Oke sekarang coba kita input dulu Nah seperti ini teman-teman Kita masukkan dulu ya Ini sumber internetnya sudah ada Kita masukkan di port 1 ya Jangan di yang warna orange Nah seperti ini Kemudian kita coba Next lagi ya Ini lampunya langsung berwarna Sejauh ya teman-teman ya Sekarang kita lanjut ya Kita pilih dynamic ya Kemudian kita next lagi Nah disini sudah bisa teman-teman Selanjutnya kita diminta untuk mengganti nama wifi-nya ya Nah disini kalian cukup ganti aja Sesuai dengan nama yang kalian inginkan Contoh disini Modem si merah ya Seperti ini Si merah Kemudian passwordnya Nah untuk password ini Kalian pakai yang mudah kalian ingat ya teman-teman ya Contohnya 11223344 ya Nanti kalian sesuaikan aja dengan password yang kalian inginkan ya Kemudian kita next Nah disini kita dikasih kompirmasi sekali lagi ya Berupa SSID Kemudian password ya Password wifi kita apa Dan kalau kalian suka lupa ini dicatat aja Kalau misalnya tidak ya Kita tekan save Nah ini sudah jadi ya Kita melakukan konfigurasi router TP-Link TLWR840N Sebagai mode router Kalau kita bagi ya Kita coba periksa dulu ya Internetnya apakah sudah masuk ke sini ya Ini modem si merah Merupakan TP-Link ini Dan kita coba cek di Youtube Apakah sudah bisa bermain ya Sebelum kita Coba perluas ya Seperti ini teman-teman Sudah masuk ya Koneksinya sudah ada ya Dan kita juga sudah bisa Akses modem si merah Seperti ini teman-teman Nah selanjutnya Kita coba cek speednya ya Bagaimana speednya Apakah bagus ya Lumayan bagus ya teman-teman ya Dia bisa mengangkat up to 40 MB per second Ini sudah layak ya Kita pakai untuk membagi koneksi Ke access point yang lain ya Sekarang coba kita tes Oke disini Saya memiliki satu unit lagi ya Perangkat router ya Ini dari Mercosys Dan ini dari TP-Link ya Nah sekarang untuk membaginya Disini kalian harus menyiapkan kabelan ya Seperti yang ada di topologi kita ya Nah ini bisa ke port warna orange ini Kalian masukkan ke sweet hub ya Kalau kalian ingin membagi lebih banyak access point ya Atau langsung aja menuju ke port yang ini Seperti ini Ini juga bisa teman-teman Kalau kalian hanya membagi 4 access point tambahan ya Disini ada 3 lagi ya 1, 2, 3 Bisa kalian pakai untuk membagi koneksi Sekarang kita coba testing ya Apakah internet sudah jalan ke sini atau belum ya Kita coba pakai HP aja ya Mercosys DD ini Nah seharusnya internetnya naik ya teman-teman ya Karena router utama sudah ada access internet Maka seharusnya ini juga harus naik ya Coba kita cek ke youtube ya Kita coba scroll Nah seperti ini teman-teman ya Sudah naik Koneksi internetnya sudah naik Dan coba kita cek modem SIM merahnya Nah kita juga sudah bisa membuka modem SIM merah Dan kita cek speednya ya Seperti apa Ini speed dari router utama ya Dan kita lihat Di api pertamanya seperti apa Oke seperti ini teman-teman ya Masih di 40 ya Belum banyak paket yang loss ya Ketika kita sambungkan ke api yang pertama Nah nanti kalian bisa sambungkan lagi ya Ke beberapa unit api lagi ya Disini masih ada port Ini kita hubungkan ke switch hub Atau langsung ke api juga tidak masalah Nah seperti itu ya teman-teman ya Bagaimana caranya melakukan konfigurasi router TP-Link TLWR 840N Sebagai mode router Untuk mengontrol jaringan yang ada di rumah kalian Silahkan kalian coba Semoga terbantu Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya